hamukat arti ini iparmu kemudian alhammu al-maut ipar itu adalah kematian kemudian ambil ipi gini gini gak boleh wala ipi ini dewi gak apa-apa guncian rentang-rentang gudalnya pasar bareng ipi ini gak apa-apa ini coro hadis Nabi alhammu al-maut ipar itu adalah kematian arti ini menjadi fitnah ipar itu maka ipi itu bisa disenangi masalahnya kalau orang nyatanya kadang-kadang ibunya mati ke dunia di ee kadang-kadang ini gak ngunggahi mba mba ee nyatanya juga geleman nyatanya maka ipar itu gak boleh dinikah ketika adiknya bisa bisa hidup bisa hidup atau orang pegatan misalnya nikah ambil adik adiknya di pekat nikah mba ee ya boleh kok nikah kan apa-apa atau meninggal terus nikah mba ee atau meninggal nikah adiknya boleh kok mulanya alhammu al-maut ipar itu kematian kematian bahaya bahaya dan bahaya perselingkuhan juga dianggap biasa perselingkuhan ini gara-gara dianggap biasa akhirnya kebleset tetap harus ada jaga jarak jadi jaga jarak ya gak ambil parto ambil mertuwa lah yang mertuwa ini saya ayu ya jaga jarak padahal pepeh mertuwa meskipun meskipun pekatan kan meskipun pekatan anaknya kan gak boleh nikah ambil mertuwa habis jadi orang tua orang tua tapi fitnah itu masih ada mulanya oh ambil mertuwa ini dia gak apa-apa ini mertuwa ini ayu ya jodh guncana muramari padahal gak boleh pepeh mertuanya lah tetap ada jaga jarak padahal bapak ambil anak wedok tetap ada jaga jarak kan gitu gak terus bebas-bebasnya tuh enggak semuanya itu ada jaga jarak orang terus ada karpede kan gitu padahal kekati kira-kira yang menimbulkan fitnah itu ditinggalkan mertuwa ini saya ayu saya enam ya bisa jadi fitnah juga meskipun mertuwa kan gitu dan kasus kasus-kasus itu banyak kasus-kasus mertuwa ambil mana itu kasus itu kejadian kota-kota kejadian gara-gara aku mau seolah-olah harus gak ada batas harus ada batas anak pun gak ada batas sudah bisa di fitnah sama saja sebenarnya kenyataannya ada juga kan perselingkuhan ambil anak edwi ambil mbak edwi anak itu apa dan itu dosanya lebih besar daripada dengan orang lain tapi ada karena apa karena mereka tidak menjadikan bahagian pembatas tapi ini ada pembatas sampai anak edwi itu ada pembatas meskipun anak edwi ini ada pembatas pembatas inilah nanti yang menjaga kita dari fitnah gara-gara gak ada pembatas kejadian seperti itu gara-gara gak ada pembatas gara-gara gak ada pembatas enggak ngarah sama anak edwi jadi apa kita ini ini barang sama anak edwi saya ini mengerti apa itu ini penjara itu di anak edwi ya kan itu kasusnya malahan parah pak anak edwi pak anaknya itu rondo tapi ke-repercaya mulai ngeli bapaknya bapaknya duduk lho kok bapaknya dikei lho biye ya ya repot lah akhirnya jarinya sake alasannya sake jarinya sake bapak jarinya waduh akhirnya di penjara yang bapaknya akhirnya di penjara akhirnya di penjara kan ngeleng kasus-kasusnya ini repot di penjara ini mairnya anaknya barang bukti derekam ke anaknya derekam ke anaknya ada barang bukti itu ini pak yang ngongkong ngerekam orang jobo pekoro wiskuriga anaknya ditakui jari ini ya cacili cacili yang ngerekam cacili cacili memang digani HP kita sangon ini kalau bapak yang berbuat sesuatu rekam ya direkam dengan pak akhirnya ya penjara setelah ada bukti lagi digerbek masyarakat ngulik bukti maksudnya tetanggan yang rohnya ngulik bukti maksudnya gak ada bukti kan gak wani ngulik bukti akhirnya ada bukti baru gara-gara gak ada batas tadi jadi waktu anaknya kuduhannya batas jangankan anaknya jangankan nipar anaknya kuduhannya batas semuanya alhammu al maut hamuka iparmu fuka mulutmu terima kasih